tempe teri kecomrang assalamualaikum bunda-bunda apa kabarnya hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat amin oke langsung aja kita mulai ya disini aku udah punya beberapa bumbu yang udah dirajang-rajang ada bawang merah, ada kecomrang, ada cabai rawit dan juga ada serai bagian putihnya aja oke langsung kita tumis aja bawang merahnya ya kemudian setelah bawang merahnya setengah matang langsung kita masukkan kecomrang dan serainya ya kemudian dilanjutkan dengan cabai rawit yang udah kita iris-iris, ini opsional ya tergantung seleranya masing-masing bisa juga menggunakan cabai hijau tapi disini aku menggunakan cabai rawit biar dia lebih pedas kemudian selanjutnya disini aku menambahkan sedikit cabai giling yang dilengkapi dengan bawang merah dan juga bawang putih ya semuanya dihaluskan oke jangan lupa diaduk-aduk ya biar gak gosong dan jangan lupa juga ditambahkan garam dan gula ataupun kalau yang mau pakai penyedap silahkan pakai penyedap dan jangan lupa dikoreksi rasa jika sudah matang langsung kita masukkan aja ikan teri yang udah digoreng ini ikan terinya bebas ya bunda mau pakai yang kecil mau pakai yang besar terserah aja yang mana sukanya dan kemudian kita tambahkan juga tempe yang udah digoreng kriuk semuanya ini kriuk-kriuk ya bunda jangan lupa diaduk-aduk biar dia bumbunya atau cabainya ini merata ke semua tempe dan juga ikan terinya ya oke ini dia menu sederhana aku ikan teri kecombrang tapi kalau soal rasa ya tergantung seleranya masing-masing terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye bye